Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di Benul, jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Selamat datang berjumpa dengan iruan saya ingin pas ya teman-teman. Mohon maaf atas keterlambatan video update dari kami. Semata-mata karena kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan ya. Semoga walaupun sudah lama kita tidak jumpa, video terbaru kami bisa menjadi pembuka kembali perkembangan kita di channel Irwan Stripping & Parts ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita sedang berada di Jalan Raya Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini jalan penghubung Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Nah, kali ini kita akan menuju ke Cinansi, Gandrung Mangu, Cilacap dari Lumbir melalui desa Cingebul. Ini salah satu desa di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Nah, bahasa Cingebul sendiri berasal dari bahasa Sunda ya teman-teman. Yang artinya Cih atau Cai atau Air dan Ngebul berarti berasal dari bahasa Sunda ya. Nah, karena dulunya desa Cingebul merupakan bagian dari kerajaan Sunda ya. Ya, ini kerajaan Galuh Turba yang berkembang dari abad ke-1 hingga ke-6 Masehi. Dan dari situ nama-nama desanya berbau Sunda ya. Nah, karena nama Cingebul itu merupakan perpaduan dari dua kata tadi ya teman-teman. Dan masih digunakan hingga saat ini. Itulah sedikit mengenai awal kata Cingebul dari mana? Ternyata dari bahasa Sunda ya. Nah, ini merupakan kawasan desa Adimul ya. Jadi, desa yang berbatasan dengan Cingebul itu sendiri. Ya, ini lebih tepatnya di kawasan wisata Lembu Benggolo ya. Inilah jalan utama menuju Lembu Benggolo. Wisata terbaru di Banyumas Barat ya. Teman-teman pasti sudah familiar dengan wisata ini. Kalaupun belum, tinggal search di Google dan temukan jalan ini dengan sangat mudah ya teman-teman. Oke, ini dia. Tambahan lagi tentang Cingebul ya. Desa Cingebul ini nanti kita akan menemui wilayah desa yang sebagian besar merupakan dataran rendah bergelombang hingga perbukitan seperti ini ya teman-teman. Yang mana desa Cingebul dilintasi oleh sebuah sungai yaitu sungai Cihaur di sebelah timur serta sungai Dermaji yang mengalir di sebelah barat. Nah, ini dia teman-teman. Kita mau masuki kawasan desa Cingebul. Jadi tadi desa Adimulyanya hanya sedikit ya. Dari jalan nasional masuk sedikit. Kemudian wisata Lembu Benggolo di desa Adimulya. Lalu gak lama langsung ketemu selamat datang di desa Cingebul ya. Nah, desa Cingebul ini memiliki jalan yang cukup lebar dan kualitas jalan yang cukup baik ya. Bisa kita lihat di video kita kali ini. Yang mana bagi pengendara roda 4 dari arah Lumbir menuju Sidareja dapat menggunakan jalan ini sebagai jalur alternatif. Selain memutar menuju terminal bus Karangpucu, bisa langsung kesini saja ya. Jadi teman-teman yang dari Pulau Kerto atau dari Lumbir dari Wangon menuju Sidareja dan sekitarnya bisa langsung lewat Cingebul ini ya teman-teman. Nah, adapun kondisi lampu jalan yang sangat kurang. Lengkah baiknya teman-teman jika mau lintas siang hari saja ya. Karena penerangannya minim. Tapi dengan pemandangan yang disajikan, saya yakin teman-teman ketika lewat siang hari sangat dimanjakan dengan keindahan desa yang satu ini. Yang mana ini adalah desa paling barat di Kabupaten Banyumas. Yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap di bagian Kecamatan Ganjemu Mangu ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Suasana yang disajikan luar biasa indah ya. Rumah-rumah terkata bagus, taman depan rumah masih sangat hijau dan lain-lain. Sehingga memanjakan ketika siapa saja yang melintas di desa Cingebul ini ya teman-teman. Nah, ada pun penduduk desa Cingebul terkenal dengan keramahannya sehingga Anda tidak perlu sungkan untuk bertanya. Agar siapapun yang melintas tidak takut untuk tersesat ya. Jadi kalau ragu bertanya saja. Tapi kalau pun tidak, sekarang kan sudah zaman gampang ya. Ada yang namanya Google Maps atau GPS sekaligus ya. Jadi teman-teman di jalan ini insya Allah tidak ada kata tersesat karena ini cuma satu ya. Jalan utamanya hanya satu, langsung nanti bertemu kabupaten Cilacap di Gandrum Mangu ya. Nah, sekilas lagi. Penduduk desa Cingebul rata-rata adalah petani. Yang mana hasil perkebunan berupa pisang dan kelapa merupakan yang paling umum. Selain hasil kebunan lainnya seperti kacang tanah, kedelai, merica, jahe, kencur, dan buah-buahan seperti rambutan dan burian. Kemudian selain bertani, ada juga beberapa penduduk yang berprofesi sebagai pembuat gula jawa yang berasal dari pohon kelapa. Gula jawa dari Cingebul terkenal memiliki kualitas yang baik ya teman-teman. Nah, ini dia. Maka banyak sekali terlihat pohon kelapa di kanan-kiri kita ya teman-teman. Ternyata merupakan salah satu sentra penghasil gula jawa terbaik di kabupaten Banyumas. Nah, ada pun beberapa gerumbul atau dusun di desa Cingebul ini salah satunya adalah gerumbul Banjaranyar, kemudian Bojanegara, ada juga Cikoas, kemudian Karangbawang, Lalu Karangreja, ada juga Lawi Manggung, kemudian Pengasinan, Penusupan, Purubakerta, Rajasari, dan Waanasri. Yang mana suasananya sangat luar biasa ya bisa kita sajikan di video ini. Alhamdulillah, walaupun dengan keterbatasan video ya mungkin kurang menarik buat teman-teman. Mohon maaf, yang jelas kami ingin berusaha menyajikan view langsung dari desa Cingebul serta kondisi jalan yang ada ya. Alhamdulillah ini termasuknya sangat mulus untuk tingkat jalan kebupaten ya. Di sini namanya Jalan Cinangsi Cingebul ya. Kenapa? Karena merupakan sambungan dari Cinangsi Gandrung menuju rumbir lewat Cingebul. Oke, bisa kita lihat ya. Seperti yang dijelaskan di depan banyak sekali pohon kelapa dan pohon singkong ya. Karena berarti memang benar ya. Di sini penghasil dari sebuah buah yang disebutkan di depan tadi. Nah, ada pun jalannya luar biasa ya. Walaupun di perbukitan tapi kalau mulus seperti ini pasti betah ya teman-teman. Nah, kita akan terus menyusuri sampai nanti habis dan bertemu kebupaten Cilacap di desa Cinangsi ya. Sematan Gandrung-Nangu. Nah, buat teman-teman yang ingin melintas jalan ini gampang sekali. Kalau dari barat nanti setelah perbatasan Jawa Tengah maksud jaya Cilacap Banyumas tinggal ambil kanan arah Cingebul. Nah, kalau video ini kita tadi berawal dari timur ya. Ya, ini start di pohon seklumbir bubaten Banyumas. Nah, ini dia kondisi jalan banyak tanjakan dan turunan curam ya. Jadi pastikan kendaraan teman-teman siap ya. Biar nggak ada kendala yang tidak diinginkan. Nah, ini dia. Masih sangat mulus ya. Ternyata full. Biasanya kan pengaspalan itu tidak selalu full. Ini ternyata full satu desa mulus semua ya. Alhamdulillah. Sehingga kita melakukan perjalanan dengan sangat lancar. Oleh karena itu, yuk kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Sampai nanti di perbatasan Banyumas dan Cilacap. Tepatnya di ujung desa Cingebul. Karena itu, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Tidak lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Tinggalkan komentar atau request pun sangat boleh sekali ya. Barangkali bisa kami tujuh dan sajikan di video channel In One Sleeping & Pass selanjutnya. Oleh karena itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video-video dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi terkini jalanan desa, kabupaten, provinsi, bahkan jalan nasional di sekitar kita ya. Dukung channel ini biar terus bisa menyajikan jalan-jalan di sekitar kita. Syukur-syukur di tempat teman-teman yang nonton ini ya. Mudah-mudahan bisa kami jangkau juga ya. Siapa tahu ada yang minta desa saya dong. Nah, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa kami jangkau di kemudian hari. Yuk, kita lanjut ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Sampai jumpa nanti di Perbatasan Banyumas dan Silacap. Monggo! Terima kasih telah menonton! 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 ini kita akan segera sampai di pertigaan yang jika ke kanan itu adalah terminal bus sekarang pucung bisa ke arah bandung bisa ke arah prokerto dan seterusnya kalau ke kiri kita ikut jalan besar yang arah sidareja atau ke pangandaran pun bisa ya teman-teman nah ini dia oke namanya persimpangan cinangsi cingebul depan kita ini sangat terlihat jelas oleh karena itu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.